. Kejadian unik tersaji pada duel Chelsea vs Real Madrid di Liga Champions, Federico Valfade sempat memukul Carlo Ancelotti hingga sang pelatih hampir tersungkur. Real Madrid bertandang ke markas Chelsea pada leg pertama perempat final Liga Champions. Walau berstatus tim tamu, Madrid justru meraih hasil bagus. Madrid pulang dengan kemenangan 3-1. Vede Valfade dimainkan sejak menit awal. Penampilan apik Valfade mendapat banyak pujian. Tapi, dibalik aksi impresif itu, ada satu momen penting yang melibatkan Valfade. Tanpa sengaja dia sempat memukul Ancelotti. Momen itu terjadi ketika Valfade usai melakukan duel udara dengan Aspili Cueta. Valfade kehilangan keseimbangan dan Ancelotti berada pada arah jatuhnya. Dia kemudian menabrak Ancelotti dan ada gerakan tangan memukul. Ancelotti nyaris tersungkur karena momen itu. Sang pelatih sempat memegangi lutut dan mendapat bantuan dari wasit keempat. Sementara, karena fokus pada laga, Vede Valfade tampak meninggalkan sang bos begitu saja dan mengejar bola. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!